hai 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 kawan-kawan kembali lagi bersama Bang gaji setelah transit di cengkareng Bang gaji sudah mau landing lagi di Surabaya tepatnya Bandara Internasional Juanda kita baru saja landing kawan-kawan video ini tentang alur kedatangan di Bandara Internasional Juanda jadi tidak terlalu panjang videonya kawan-kawan Mari saksikan video selengkapnya kawan-kawan ini setelah keluar dari pesawat kita menuju area keluar exit ini memasuki lorong bandara Juanda ini kita belok kiri kali ini parkir pesawatnya lumayan jauh ya kawan-kawan jadi di lorong ini lumayan lama perjalanannya karena dari ujung ke ujung ini videonya Bang gaji persingkat supaya kawan-kawan tidak bosan ini kita sudah sampai di eskalator turun rantri mau turunnya rambangan sampai di bawah kita ketemu rombongan lain dari pesawat lain tampaknya hari ini sudah mulai rame bandara kawan-kawan biasanya tidak seramai ini kita terus jalan ke ujung nah disini untuk yang tanpa bagasi bisa langsung blok kanan kita blok kanan kawan-kawan sementara Bang gaji berhenti dulu untuk melihat-lihat situasi sekitar bandara nah di ujung sana terlihat banyak antrian disana adalah antrian untuk check out aplikasi e-hat jadi kontrol pastikan aplikasi e-hatnya sudah diisi ya supaya tidak menempuk seperti itu Ayo kita ikut antri kanan setelah cukup lama antri Bang gaji sudah bisa keluar ini di depan antrian antrian e-hat itu ada taksi rental mobil dan transportasi lain yang kawan-kawan perlukan untuk perjalanan lanjutan ya kita lanjut keluar ya kawan-kawan bandara sudah mulai lumayan rame ini kita sudah sampai di luar ini contohnya kendaraan Bang gaji sudah menunggu juga kemungkinan ada di ujung Ayo kita jangan lagi ini tentu keluarnya sudah dekat di area pencumpukan sampai disinilah video kita kawan-kawan tidak terlalu panjang ya jangan lupa ya untuk di like subscribe dan gunakan tanda loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Bang gaji terima kasih kawan-kawan